Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar antum hari ini alhamdulillah luar biasa allahu akbar yes alhamdulillah semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala baik pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang resensi resensi agak bisa dipotong-potong ya setelah pembelajaran kemarin cerpen sudah selesai mudah-mudahan cerpen-cerpen antum bisa diterima di media dan antum segera menjadi penulis terkenal yang bisa bermanfaat untuk umat amin dan nanti penugasan terakhir resensi juga kalian akan membuat resensi dan dikirim ke media ya nanti banyak karya kalian yang terbit di media dan kalian segera menjadi penerus motiva cinta oke langsung saja ke materi resensi kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita resensi biasa kita kenal dengan endorse kalian sering kan lihat endorse kerudung handphone kemudian endorse sekolah dan sebagainya bahkan kalian sendiri sering endorse tanpa diminta nah resensi ini ya hampir sama dengan endorse resensi ini ulasan dari sebuah isi buku atau film jadi di dalam resensi itu bisa buku bisa film yang diresensi yang berisi penilaian baik atau buruk kelemahan atau kelebihan dan rekomendasi terhadap buku atau film tersebut tujuan resensi pada umumnya seseorang itu meresensi buku ya tujuannya untuk mempromosikan buku atau film tersebut tapi biasanya agar terlihat objektif yang meresensikannya itu bukan yang punya karyanya tetapi orang lain kalau yang punya karyanya kan lah itu kan karya sendiri gitu atau adiknya yang punya karya itu juga bisa jadi kurang objektif ya misalnya ibu menerbitkan buku mantan jahiliah nah kalian resensi nah itu bisa jadi objektif nah jadi tujuan resensi itu pada umumnya seseorang meresensi buku untuk mempromosikan buku tersebut dalam hal positif bisa meng-share bahwa buku tersebut baik untuk dibaca direkomendasikan untuk dibeli dan sebagainya tetapi dalam resensi tidak selalu positif maka ini itu butuh orang lain yang meresensi agar bisa menilai keobjektifannya bisa positif atau negatif tahap-tahap meresensi sebuah buku yaitu dengan cara 5M yang pertama M yang pertama yaitu mencuci tangan eh salah M yang pertama itu menentukan jadi sebelum antum mau meresensi jelas harus menentukan buku yang ingin diresensi kemudian kemudian M yang kedua ada membaca dan memilah buku yang akan antum meresensi ya jelas harus dibaca terlebih dahulu membaca buku yang akan diresensi secara menyeluruh cermat dan teliti jadi antum menilainya tidak asal-asalan kesannya kemudian menandai bagian-bagian buku yang memerlukan perhatian khusus dan menentukan bagian-bagian yang akan dikutip sebagai data acuan misalnya di dalam resensi antum mau mengungkapkan kelebihan dari buku tersebut nah antum harus objektif oh saya suka dengan kalimat kalimat si esok dalam buku hujan di halaman 250 kemudian kutipannya antum tuliskan disitu nah itu harus ditandai ataupun kekurangannya kata-kata yang tidak dimengerti itu perwakilannya sebagai sampelnya nanti antum cantumkan disitu kemudian ringkas isi buku tersebut selayaknya sinopsis buku ya tapi di ringkasnya juga tidak banyak ya paling hanya satu paragraf untuk satu buku atau satu film tersebut nanti film ada lagi strukturnya ya jadi agak berbeda dengan buku tetapi pada umumnya itu sama-sama mengulas kemudian M yang ketiga ada menilai nah tadi ya dinilai bukunya bagaimana kelemahannya bagaimana kelebihannya isinya seperti apa kemudian direkomendasikan atau tidak selanjutnya menyusun ke rangka resensi dari mulai judul pembuka isi kelemahan kelebihan sampai rekomendasi mengapa buku tersebut layak dibaca atau ditunjukkan kepada pembaca umur berapa wah buku ini tidak layak untuk dibaca hati-hati jangan baca buku itu nanti kamu overdosis motivasi nah itu kan kata-kata di dalam resensi ya hati-hati kamu jangan baca buku itu nanti kamu pinter nah itu bisa memengaruhi pembaca juga wah ternyata kalau baca buku itu nanti bisa bikin pinter nih kemudian memperhatikan aspek yang diteliti ada alur ceritanya alur ceritanya antum harus hafal bukan nanti dituliskan kembali bukan ya tetapi rumit atau tidak menurut antum dan bisa jadi penilaian kemudian sistematikanya wah alurnya tidak karuan nih membuat pembaca pusing nah itu kan penilaian juga kemudian bahasa yang digunakan bahasanya cocok tidak untuk remaja oh bahasanya terlalu tinggi ya berarti rekomendasinya gimana buku ini cocok untuk kalangan mahasiswa yang memang senang belajar politik misalnya seperti itu kemudian kreatifitasnya seperti apa dari segi cover bukunya kemudian fontnya dan sebagainya atau dari isinya kemudian mengoreksi dan merevisi hasil resensi dengan menggunakan dasar-dasar dan kriteria-kriteria yang telah kita tentukan sebelumnya ya jadi ketika sudah menyusun baru menyusun kerangka kemudian antum kembangkan baru direpisi atau dikoreksi kembali karena sebaik-baiknya editor adalah ya pertama kali yang memeriksa tulisan kita itu ya kita sendiri gitu jadi editor pertama sebenarnya kita sendiri nah jadi itu 5M untuk meresensi sebuah buku yang pertama ada menentukan buku yang ingin diresensi yang kedua membaca dan memilah apa yang akan diresensi yang memerlukan perhatian khusus yang ketiga ada menilai menilai dari mulai kelemahan kelebihan rekomendasi dan sebagainya kemudian menyusun nah ini baru kerangkanya tadi sudah disusun kerangkanya nah sekarang sekarang tinggal dikembangkan kemudian merevisi oke tadi barangkali ada yang belum paham tadi ya menyusun kerangka resensi itu dari judul disini bukan judul buku atau filmnya tetapi judul resensi antum itu apa judul buku dengan judul resensi itu berbeda nah disini ada contoh buku yang sudah dinovelkan ya judulnya Lasker Pelangi karya Andrea Hirata nah disini jangan lupa menuliskan identitas dari buku ketika antum ingin meresensi kenapa disini harus ada harganya karena ya pembeli juga kan ini tujuannya promosi pembeli juga oh iya nih harganya berapa nih tertarik dengan resensi antum dengan endorse antum kok tapi gak tau ya saya punya uang atau gak ternyata harganya cuma 10 ribu oh ternyata cuma 69 ribu oh disini ada kesalahan penulisan rupiah ya harusnya tidak pakai titik yang pertama strukturnya itu ada pembuka bagian pembuka sebuah resensi umumnya mengulas tentang pengarangnya misalnya tadi siapa Andrea Hirata kemudian prestasinya prestasi apa yang sudah diraih judul-judul bukunya ya dijelaskan juga kalau ternyata judulnya banyak sampai 50 judul jangan semuanya ditulis cari aja yang paling fenomenal tema bukunya keunikannya apa latar belakang pendidikan reputasi dan presentasi buku atau karya apa sih yang ditulis sampai alasan mengapa ia menulis buku itu ini bagian pembuka nih ya ada contohnya siapa yang tidak mengenal J.K. Rowling wanita berkebangsaan Inggris ini telah menggembarkan dunia lewat tulisan-tulisan sihirnya yang telah membawanya menjadi penulis paling berpengaruh abad ini sekali lagi Andrea Hirata kembali mengeluarkan sebuah karya fiksi fenomenalnya yang berjudul Sang Pemimpi dimana pada buku sebelumnya Andrea mencapai sukses yang besar dari Laskar Pelangi nah ini dua penulis yang berbeda ini namanya juga contoh ya contohnya dari J.K. Rowling dari Andrea Hirata dan dari Edi Karsono jadi pembuka itu intinya mengulas tentang pengarangnya sehingga si penulis itu eh si pembaca itu percaya oh pengarangnya mah kalau pengarangnya T.R.L.Y. mah percayalah bukunya bagus nah gitu jadi penting ya kemudian isi resensi isi resensi umumnya mengulas tentang kerangka atau sinapsis cerita dimana terletak penilaian kelemahan dan kelebihan buku alur cerita tata bahasa cerita dan tentang kreativitas pemikirannya itu isi resensinya jadi intinya ya resensi itu adanya inti resensi adanya diisi menilainya atau mengulas mengulasnya itu ada diisi contoh isi resensi nah disini bisa dilihat disini ada sedikit sinapsisnya kemudian ada kelemahan dan kelebihannya ya silahkan antum analisis sendiri mana kelemahan mana kelebihannya nah lihat di yang paling akhir buku ini juga menjelaskan dalam bentuk kalimat yang tidak terlalu rumit sehingga mudah dipahami oleh pembacanya nah ini kelebihan walaupun disajikan dalam kalimat simpel yang sederhana buku ini tidak menyajikan gambar-gambar berwarna melainkan hitam putih saja nomor yang lepan dengan tapi yang dibicarakan cukup memberikan gambar dan informasi yang jelas juga masih kelebihan nah ada kelemahan yang tidak ada pun kelemahan buku ini terletak pada desainnya yang tidak menarik sehingga serta gambar yang disajikan tidak berwarna nah ini contoh dari isi resensi next penutup resensi penutup resensi ini umumnya mengulas mengapa buku tersebut layak dibaca kalau layak dan umur pembaca yang ditujukan dari buku tersebut contohnya dalam buku ini pula ada yang sedikit berbeda dengan buku-buku sebelumnya bahasa yang digunakan lebih dewasa terkesan seperti tulisan-tulisan ciklit apalagi buku ini juga banyak dibaca kalangan remaja selebihnya buku ini memang layak dikoleksi nah ini contoh penutup resensi yang tadi yang dijelaskan bahwa oh kamu jangan baca buku itu nanti kamu oper dosis motivasi ya itu juga penutup silahkan atau tutup dengan dengan kata-kata rekomendasi terserah antum seperti apa enaknya ya namanya juga yang harus ya karena yang harus itu dari hati oke baik terima kasih itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tersenyum jangan lupa bantu orang tua jangan lupa subscribe like and share youtube ini dan jangan lupa pantau terus instagram motiva cinta oke dan yang terakhir jangan lupa bantu-bantu orang tua dan jangan lupa bahagia baik itu saja dari ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati